Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wawu disini wawu kosan wawu sumpah Allah Azza wa Jalla bersumpah atas nama makhluk berarti makhluk tersebut sangat penting sekali bagi kita waktu ini sangat penting antur punya istana yang mewah kendaraan yang mewah harta yang banyak tabungan yang banyak harta yang melimpan tanpa diberikan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa gunanya harta yang banyak waktu ini sangat penting nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman dan islam makanya pergunakan waktu yang sebaik-baiknya semaksimal mungkin walau alam besok apa yang akan terjadi pada diri kita iman hal do'i Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui hidup ini pada hakikatnya hari ini hidup ini pada hakikatnya saat ini maka pergunakanlah dengan berbagai macam amalan-amalan soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sia-siakan waktu waktu tidak akan pernah bisa dimulang sedetik pun kita lewati dengan masyarakat tak akan pernah bisa kita mengulangi maka orang yang cerda bisa memberikan atau memanfaatkan waktu sebaik-baiknya saat ini kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama kita aksi dengan Al-Qur'an kita lewati malam sepertiga malam bangun Allah subhanahu wa ta'ala menunggu turun ke langit dunia menunggu hamba-hambanya siapa yang nyohon ampun akan Allah ampuni siapa yang ingin hajatnya terpenuhi Allah akan penuhi Allah akan mencukupkan semua kebutuhan kita bangun sepertiga malam sholat ketika manusia sedang terlewat tidur waktu yang kita lewati terus menerus Allah berikan kesempatan pada kita semoga kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang belum bisa baca Quran gunakan waksudan kesempatan dari Allah untuk belajar yang belum hafal Quran gunakan waktu untuk terus menghapal Quran jangan pernah sia-siakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bersumpah atas semua waktu ini semua sudah ada waktu-waktunya dalam akhlam ini Rasulullah seseorang pun sudah mencontohkan aktivitas 24 jamnya untuk melakukan apa saja ketahatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau adhan berkuandang bersegeralah manfaatkan waktu yang ada ini untuk bergegas melangkarkan kaki kita ke masjid sholat berjamaah jangan pernah dilama-lama jangan pernah untuk dipunggak-tunggak karena sedetik, semenit, dua menit, tiga menit kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita maka orang yang tidak akan pernah merugi yaitu orang yang senantiasa memanfaatkan waktunya dengan menambah keimanan menambah kualitas keimbangan menambah turut amal solehnya dan saling menasihati antara kita dalam kebenaran dan dalam kesabaran aku lukau bihada wa astagfirullah amin wa akum wa isa'ililmu'minin innahu hu'awakur wa rahim terima kasih terima kasih terima kasih